Assalamualaikum, hey guys, welcome back to our channel The Hasan Video Bikin kue bawang ala-ala Mama Puji dong bun Ini dia guys, kue bawang super triopala Mama Puji Ada yang suka gak nih? Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah, yang ini gurih banget dan bikin lagi Oke, yang penasaran yuk langsung saja di video-video ini hingga selesai Bahan dan cara membuat Pertama, siapkan bumbu yang dihaluskan yaitu ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih Dan ini juga saya tambahkan 1 sendok makan lebih kering, opsional alias bisa dilewatkan Oke, uleh ketiga bumbu tersebut hingga halus Sisihkan, siapkan juga 3 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri Kemudian rajang kedua bahan tersebut hingga halus, seperti ini Sisihkan, lalu siapkan juga larutan santan yang dibuat dari 65 ml atau sekitar 1 sasai santan kental Yang dicampur dengan air hingga volume 150 ml Aduk rata Aduk rata Sisihkan Oke, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi Masukkan sekitar 350 gram tepung terigu protein rendah atau menggunakan tepung terigu protein sedang juga boleh Oke, 150 gram tepung sagu atau bisa juga diganti dengan tepung tapioca sesuai selera ya Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kemudian secukupnya garam yaitu sekitar setengah sendok teh sesuai selera Setengah sendok teh lada bubuk sesuai selera Satu sampai dengan dua sendok teh kaldu bubuk atau roiko sesuai selera ya Oke, aduk rata Jangan lupa tambahkan juga potongan daun selantri dan daun bawang Kemudian 75 gram margarin Satu butir telur Lalu aduk dengan menggunakan tangan bersih hingga adonan tercampur rata Nah, terakhir tuangkan larutan santan secara bertahap sambil diaduk rata hingga adonan kalis Untuk larutan santannya ini sebenarnya itu tidak harus dituang sampai habis ya guys Jika sekiranya adonannya itu sudah kalis alias tidak lengket gitu Sebaiknya hentikan penuangan larutan santannya Karena jumlah takaran larutan santan ini memang sebenarnya sangat ditentukan oleh kelembakan tepung yang digunakan Dan ini tadi larutan santannya itu masih sisa sekitar 20 ml Oke, selanjutnya adonan siap dicetak Agar tidak lengket, taburi meja kerja dengan secukupnya tepung terigu Lalu ambil secukupnya adonan Kemudian gilas dengan ketebalan sesuai selera Yang terpenting jangan sampai terlalu tebal ya Selanjutnya dengan menggunakan pisau tajam Potong adonan dengan panjang sekitar 9 cm Dan untuk lebarnya itu sesuai selera ya Seperti ini Kemudian potong-potong dengan bentuk memanjang seperti ini Sesuai selera Jadi deh Selanjutnya tata di dalam wadah yang sebelumnya itu sudah ditaburi sedikit tepung terigu seperti ini Kemudian cetak sisanya hingga habis Jika sudah penuh kita bisa menumpuk kue bawang yang sudah dicetak Dengan cara ditambahkan alas plastik atau kertas minyak seperti ini Kemudian tempatkan kue bawang yang sudah dicetak seperti ini Dan ini bisa ditumpuk dengan teknik yang sama hingga 5 sampai dengan 6 lapis Jadi dengan teknik disimpan berlapis begini pastinya jadi tidak berus tempat ya Oke setelah selesai selanjutnya tutup Dan sekarang kue bawang siap di goreng Panaskan secukupnya minyak goreng Setelah minyak panas goreng secukupnya potongan kue bawang Goreng dengan menggunakan api sedang akan besar di awal Sambil sesekali diaduk agar kue bawangnya itu tidak rawan lengket Nah ketika kue bawangnya itu sudah terasa kokoh Atau kira-kira itu setelah digoreng sekitar 5 menit seperti ini Sebaiknya segera kecilkan api kompor Dan lanjut digoreng hingga kue bawang matang merata Durasinya itu sekitar 3 sampai dengan 4 menit saja Nah ini dia guys Setelah total digoreng sekitar 8 menit Sekarang kue bawangnya itu sudah mulai matang ya Dan agar tidak rawan berminyak Sesaat sebelum diangkat Sebaiknya besarkan api kompor Lanjut digoreng sekitar 1 menit Sambil diaduk-aduk agar tidak rawan kosong Setelah kuning kemasan begini Segera angkat Jadi total menggorengnya itu adalah sekitar 9 menit saja Dan ini dia guys hasilnya Tiriskan Goreng sisanya hingga habis Nah ini dia guys hasilnya Satu resep ini tadi ternyata jadi lumayan banyak ya guys Yaitu ada sekitar 600 sampai dengan 700 gram Terus terang ditimbangnya itu tidak bisa persisi Karena begitu matang sudah terlanjur dicomat-comot melulu gitu Kue bawang ala mama Fuji sudah jadi Jika sudah dingin Segera tempatkan di dalam wadah tertutup Agar kue bawangnya itu tetap enak dan krio Beneran deh Yang jelas kue bawangnya mama Fuji ini emang ternyata enak banget Gurinya itu juga bikin lagi ya Dan recommended banget gila Wajib banget untuk dicoba ya Dan untuk mama Fuji yang sudah berbaik hati membagikan resep ini Kami ucapkan terima kasih banyak Semoga ilmunya berkah Dan dicatat sebagai ladang pahala tanpa jeda Amin By the way Untuk bentuk kue bawang ini memang sebenarnya itu Boleh dicatat sesuai segera saja Dan ini dia guys Contoh lain dari kue bawang yang sengaja dicetak lebih tipis Dengan bentuk segitiga Karena ini lebih tipis Waktu menggorengnya itu juga jadi lebih singkat Yaitu cukup sekitar 7-8 menit saja Tuh hasilnya juga masih bisa tetap teriuk dan renyah Jadi silahkan dikreasikan sesuai selera saja Oke guys Demikian tadi cara membuat kue bawang ala mama Fuji Versi dahasan video Semoga bermanfaat Dan bagi para pejuan keluarga yang menggunakan resep ini untuk pide jualan Semoga dilancarkan ya Diberi kemudahan untuk usaha Amin Dilimpahi rizki barokah dan turah-turah Amin Tetap semangat Dan selalu berusaha Insya Allah Semoga bisa sukses dunia dan akhirat Amin Oke I hope you guys enjoy this tutorial today Thank you so much for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa